Evos Legion akan menjadi second pick Wow Yes, dan kali ini udah ada lagi-lagi Claude tidak boleh dipermainkan untuk kali ini Dari simul tadi kok sedangkan itu Evos Legion mengamankan Uranus-nya Yang biasanya mereka bakal coba usahakan Untuk seorang R.E.K.T Tapi kali ini R.E.K.T Tidak akan bermain Uranus Iya, R.E.K.T punya banyak hero sih Menurutku, dia ganti hero Mainin hero Total kayaknya udah 3 atau 4 hero Yang aku lihat dari R.E.K.T Serau performanya juga bagus-bagus banget Tapi Seperti tadi Johet juga banyak banget pengaruhnya Walaupun gak bisa Bekerja dengan sangat baik Gak terlalu efektif, efisien Individual skill dari R.E.K.T itu udah cukup tinggi Jadi hero apapun buat R.E.K.T Kayaknya bakal masuk-pasuk aja Dan Al Triko membuang grog Pro player, Pak Gimana ya? Pro player, bisa semua Dan kali ini respect bad terhadap grog dari seorang bajat Yang bisa dibilang walau Tadi Tim Everse Legends tidak berhasil memenangkan pertandingan dengan bajat Menggunakan grognya Tapi ternyata grognya sangatlah mengganggu pergerakan dari tim Al Triko Dan mereka respect terhadap grog dari seorang bajat Sudah diamankan di sisi lain Apakah menggunakan Oh, valid Tidak valid Respect bad dari kedua belasnya Karena dari awal sekali kita udah menyadari bahwa ini dua hero yang dari awal Dia bisa berpengaruh sangat banyak Tanpa adanya item Natural skill mereka itu udah sangat bisa memberikan damage Bisa ngebuka map pula Bisa nge-social distancing juga Bener gak? Bener Siring tarian Sial distancing Tapi kali ini Everse Legends Apakah masih mau menggunakan Harit di arah Midland dan juga Hermiji Sudah berhasil mengamankan Selena Yang dari kemarin bisa dibilang Katabung Kornet Adalah top Kontes band Dari MPL kali ini Tapi Ternyata Bakal ada Carmilla dan juga Jauher Tidak Harit first pick lagi Ibu Demonstrat Iya, karena perbahaya Kan mudah sekali di counter Kalau mau jadi last picknya Itu Bisa jadi pilihan yang baik Harus melihat dulu situasi Kali ini Harit cukup tricky untuk memainkan Harit Seperti yang KB bilang juga Bahwa Harit tuh butuh banget blue buff Butuh kan? Alterigo Sebenernya early-nya mereka udah ada Selena Selena punya potensi yang sangat besar Untuk nge-pressure setiap lane Dari Everse Legends Mau farming Mau nyentuh minion aja Harus pikir-pikir Karena salah gerak dikit Kena abyssal arrow Keselengkat Keselengkat Tapi ini Ibu Demonstrat Oh my god Kagura Kali ini akan dipakai oleh Alterigo Tapi Track record Kagura Kurang cukup baik Kita tahu Track record Kagura Kurang cukup baik Tapi kali ini bakal coba diamankan oleh Alterigo Tandanya Alterigo sudah pede banget Untuk gunakan Kagura Tiga hero match sudah diamankan Dari tim Alterigo dan Everse Legends Masih ingin komen tentang menggunakan Haritnya Kali ini kita lihat Dan betul sekali Belum di lock Belum di lock Udah tapi nol waktunya Oh iya juga Iya Udah Berkali-kali kita juga ngelihat kayak Linknya kalau udah di kunci dari awal Terus Miss Queen Itu susah banget buat comeback Untuk seorang Link Betul banget Karena tanpa adanya buff Link gak bisa sebebas itu Dan rupanya Oh Loh Di at realme indonesia dan juga mpl.id.official Ada 6 realme 6 yang terbaru akan dibagikan buat kalian So langsung aja ikutin Karena caranya gampang banget Caranya gampang banget Kalian tinggal langsung komen aja Iya Dan juga kalian Thank ya At realme indonesia Di follow juga Follow juga mpl.id.official Dan juga jangan lupa komen apa di beli Komennya pokoknya siap pakai mp jagoanmu Dan siap Dan apa fitur realme 6 favoritmu Dan aku mau sebut ini ya Ini Ini Evos Legends Kentir Wah Itu kentir Bagaimana ini Menggunakan Mia Bentar bentar Mia Tapi OP sih bisa hilang Ini bakal di remake sih Ini di remake Ketika ada balon muncul Mia muncul gak akan Fix Remake Yakin Oke oke Kirainan Dan dari Iya Dan kali ini baru Dari reaksi yang kamu gunakan link lagi Oh gak Harusnya ada Kakura Kayaknya ini beda deh Ini beda Ini beda Selainnya tadi kayaknya errornya udah dari awal Selainnya kelihatan nolnya Nolnya lama banget kan Oh iya Yang ini kan Yang aku kegocek kan Iya Jadi Akan ada Kakura disini Draftnya Dari Dari Alterigo Karena ini juga belum Di atas 2 menit Binter banget Cecilia Ini aman Ini kan Tapi kalian yang lihat Dari Evos Legends Mereka masih bisa banyak Mengembangkan dari Tengkernya Dari Baksia Bisa Terus dari Kalau kalian ini Chow juga Bisa Chow untuk samping Kita lihat ya Buda ya Banyak sih Disini alterigo sekarang ngeband Band yang ketiga Apakah yang bakal coba diaman Karena Evos Ternyata digi 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 Memang digi Digi menyebalkan sekali Ih kamu kok gitu sih Sebel sama Ini kasih tau Ini kemes Imut Cuma Sebel banget Kalau jadi musuh Bentar Sumpah Kalau jadi temen Jadi temen enak Happy happy aja ya Cover ya kan Time bombnya Ngebuka ma Bekan segala macam Tapi Nana Udah diamankan kali ini Tandanya ketika Seorang Jelly Boy Dan Miracle Boy Bakal masuk Ini bakal Menjadi Sebuah petaka Karena bakal Ada Molina Yang nyamperin dia Dan Chow Seperti yang udah gue bilang Chow bakal coba Diamanin kali ini Iya Oleh Alrigo Tapi Roger Chow 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 Oh gak Roger nya bakal dipake Sama Mauzy Kayaknya Dan Chow nya bakal dipake Hermitie Jelly Boy Bakal pake Ah Jelly Boy Pak Sally Sally Boy Sally Boy bakal pake Esmeralda Dan Cassius bakal pake Silvan Eh Iya Iya Dan kalau kita lihat juga Dari statistik Hero Roger Ini Baru dipake Enam kali Ini berarti ketujuhnya Dan Diband sekali Dan Untuk presentase Win nya Itu cuma 50% Dan Last pick Untuk Evos Legend Kord Tuh kan Tuh kan Bener kan Ini kesini Nanti bisa diputar lagi Kita ngeliatin game aja Bener juga Ngeliatin game aja Tapi kali ini bakal Dengan meta Paper carry Lagi tentunya Dari Sisi tim Evos Evos Dan Budi Monster Ranger Mas Apakah Evos Legends Akan mendapatkan Kemenangan Dengan draft pick Seperti ini Dan menjadikan Ini menjadi Satu Sama Apakah Team Aldrigo Akan Mengantongi Tapi rupanya Belum ada yang bisa Untuk Mengantongi Tapi Apakah Lera Yang tepat Mengenai Karawan Di lini belakang Masih ada Teman-teman Dari Evos Legend Tapi rupanya Sayangnya Evos Legend Kehilangan Bajan Yes Bener banget Tapi kali ini Untuk Wan Dia Belum punya Apa-apa Nggak ada Tempest Of Blade Dan Oh My God Almost Is Never Enough Lihat Lera Seorang Leo Murphy Budi Monster Iya Dan Mereka Sih ketemu Di era Midland Lama banget Bertarung Sama lain Dan Untungnya Vos Legend Nggak kehilangan Wan Dimana Empat hero Dari Vos Semuanya Akan Bertumpu Kepada Wan Kalau Wannya Tumbang Ini Temponya Bakal Dipelanin Bukan oleh Vos Legend Oke Kali ini R.E.K.T Menggunakan Supportnya Tadi Dari Hardcore Off Lanner Tank Dan Kali ini Support Bersama Dengan Rexy Apakah Double R Ini akan Membuah Kecamistri Yang Luar Biasa R.R. Ya kan R.R. Apakah Ngebut Pada pemain Dari Tim Evos Legend Karena Kalau Motor Yang ada R.R. Bisa Ngebut Kalau Motor Platnya R Motor Burokerto Oh Iya Platnya R Tapi Lihat Kita Kali ini Udah Selly Boy Bergerak Dan Dia Udah Punya Leo Murphy Disana Bajan Bakal Coba Gagu Pengenangan Leo Murphy Dan Masih ada Vian Cepet Sekali Tapi Maun Zidia Masih Menace Untuk Selamat Karena Sebenarnya Udah ada Tiga Hero Dari Evos Legend Yang Berada Di Harap Bottom Lane Coba Untuk Cover One Dan Sayangnya Evos Legend Belum Bisa Men-tagdown Maun Zidia Bottom Lane Wow Sedangkan Itu One Kita Lihat Bakal Coba Untuk Didapatkan Sally Boy Voli Star Moon Gak Rai Masih Ditinggalin Gak Bisa Kemana Dan Masih Bisa Hidup Yes Pertarungan Sepanjang Itu Hanya Mengharap Satu Sama Lain Tarik Ulur Yang Sangat Baik Kabur Kaburan Yang Ciamik Evos Legend Mereka Memang Begitu Baiknya Untuk Mendefense Dan Kali Ini Teman-teman Bisa Melihat Bahwa Keduanya Ngotot Satu Sama Lain One Farming Farming Yang Udah Ngedapetin Level 6 Mau Z Tertinggal Tapi Seng Nipoy Diam Diam Sudah Ngelap Level 7 Dan Terlalu Terlalu Jauh Dan Ini Kelihatan Mereka Semuanya Ingin Ngedapetin Sesuatu Karena Alter Ego Setelah Bergerak Ke arah Midlane Mereka Bergerak Ke arah Bottom Lane Tartel Ternyata Sudah Hadir Tim Dari Alter Ego Mereka Berinisiasi Terlebih Dahulu Ke Area Tartel Tapi Dibuan Gak Diam Sayangnya Salah Dari Inisiasi One Impril Justice Untuk Melamatkan Dirinya Kabur Kaburan Karena Lini Belakang Temen Temen Yang Gak Sempat Untuk Memback Parkur Karah Kanan Karah Kiri One Is Survive Tapi Tidak Hal Ini Pertukaran Satu Untuk Satu Dan Untungnya Adalah Ini Pertukaran Support Nuk Support Gak Ada Yang Bisa Menjadi Korban Terlalu Dalam Dan Sally Boy Di Arat Top Lane Falling Star Moon Mengenai Tepat Ke Area Buds Buds Yang Sendirian Gak Punya Temen Gak Punya Backup Pun Tertumbangkan Terus Terusan Berotasi Disini Dan Ini Mainnya Pokoknya Cepet Dari Keduanya Tump Lain Gak Cuma Pick Off Tapi Dapat Tump Dari Molina Blitz Dibuka Temp Blitz Pun Dibuka Wampun Dia Masih Bisa Selamat Gak Dapatkan Poin Kill Tapi At Liss Dia Gak Tertumbangkan Ya Sebenernya Bermuda Moser Sedangkan Itu Di Arat Top Lain Hermisi Masih Mencoba Untuk Mendapatkan Turut Masih Konsisten Lihat Taunting Reksi Bahkan Coba Diamanin Masih Ada Satu Frost Dan Juga Selembih Disana Boy Disana Ya Yes Wow Ini Rotasinya Terus 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 Dari Atas Tengah Bawah Semuanya Kasih Pressure Terhadap Evos Legend Yang Kali Ini Wannya Agak Sedikit Struggling Untung Ngedapetin Buff Pun Dibiarin Begitu Aja Erd Ini Pertukaran Lagi Dan Wow Tertu Tured Udah Didapatin Dua Jauh Kali Ini Dan udah punya Kalamity Reaper Jadi seorang Jelly Boy Mau sih baru mau ke Endless Tapi dia di sisi kanan One Dia sampe belum punya Endless Battle Tapi langsung coba di pasal One yang gak bisa kemana-mana Masih bisa kabur Naik ke atas panggung Gak salah ke atas tembok Tentunya disana Bode Mongstar Yes Ini tricky banget sih dari One Kalau sampe One ketangkep Casius aja Kena dari Imperial Justice One yang gak akan bisa kemana-mana Yes Bener bukan Semana-bener Bode Mongstar Mereka langsung cepat Untuk mendapatkan Tartal Objektif Gaming Yang tadi dari data statistik Malah diunggulkan dari tim EFOS Tapi Alter Ego Malah yang bener-bener Mengamankan Objektif Di dua game kali ini Sampai di game yang kedua Di menit yang ke-6 Bener Di menit yang ke-6 ini Bahkan Alter Ego Udah mengantongi keunggulan Dengan 4.000 net worth Yes Bener banget Bode Mongstar Dan juga liat Diara Bantem bakal coba dipaksawan Yang bakal coba disuruh turun Tapi kali ini masih bisa kabur Cukup cepat tangan dari seorang One Fast Hand Fast Hand Mantap banget ya kak Iya mantap serantap Dari EFOS Legend Mereka Belum bisa mendapatkan Turet Milik Alter Ego Sayangnya EFOS Mereka kehilangan begitu banyak Tier pertama Udah gundul semuanya Yes Bener bukan Separa-bener Tapi Air Meiji Masih berada di garis depan Langsung ada 2 Seorang Air Meiji Tapi kali ini Boots Masih bisa survive Langsung ada Polis Dan still survive Tapi di sisi line One Satu kali selebion Tapi masih bisa survive Di sana Dengan tempel Soplet Ada juga Damian Sword Yes Buru-buru kabur Ke arah belakang Karena udah gak memungkinkan One untuk berperang Di arah belakang Rexy Mencoba untuk Memberikan damage Tapi gak Apa daya Gak ada yang bisa Menjadi frontliner Untuk nge-setup Warnya Dari FOS Legend Mereka berusaha Sekuatah Hanaga Untuk mendefense Turet kedua Di arah midlane Yang sedikit lagi Bisa dihancurkan Oleh Alter Ego Yes Bener banget Ini menit yang ke-7 Alter Ego Sudah owning banget Mau sih Sampai punya 2 buff Kali di buff Seorang link Link tanpa buff Itu bagaikan aku Tanpa kamu Jangan lupakan itu Link tanpa buff Bagaikan aku Tanpa kamu Tuh Kamunya Oji ya Dengerin Sampai nangis Oji disini Ya apa kamunya ya Tapi Ya kamu-kamu deh Kamu aja lah dulu ya Iya Cepet banget sini Permainan dari Tim Alter Ego Menit ke-8 Tapi Inhibitor Saja yang tersisa Dari Evo's Legend Dan itu kan Kalau tanpa buff Tapi kalau link Dengan buff Itu rasanya Sama kayak Cinta dan rindu Tidak bisa dipisahkan Apa Cinta dan rindu Tapi ini ada fun fact Dimana hingga Pes terakhir tadi Toto-toto download Yang dibunuh Sudah lewat Dan langsung Sada diamankan Disana dengan Way of Dragon Kamu sih cinta-cintaan Mulu jadi kelewatan Kan Oji Di rumah juga banyak Dari Evo's Legend Berjaga-jaga saja Karena mau sih Dia lagi dan lagi Mendapatkan Turtle terakhirnya Oke All right All right Wow Kali ini udah langsung Ada endless battle Menujuk ke Blade of Despair Dari seorang link Juga bakal menujuk ke Blade of Despair Dan Ini berbahaya banget Kenapa Sebentar lagi Seorang Sally Boy Bakal punya Holy Crystal Dan Backline Dari Tim Evo's Itu benar-benar Berat banget Untuk nahannya Iya Udah tajir banget Tapi ada Iberal Justice Tepat mengenai Karabajan Bajan yang gak bisa Kabur kemana-mana Kabur Ke Alam Bakas Sepertinya Karabajan dan R.E.K.T Sudah tumbang Berdua Tiga Hero Sanya Mystic Nanti keluarkan Dan Gak bisa ngapa-ngapain Satu Dua Tiga Empat Hero Dari Evo's Legend pun Tumbang Oke Dan ternyata Masih mencoba Split post Dari seorang One Sedangkan itu Para pemain dari Tim Altar Ego Bakal coba ngambil Turet di arah bottom Dan Bener-bener buff yang gak dikasih Ampun Diambil semua Digerogotin Dan One Lihat cuma ada di atas Tempel Cuma bisa ngeliatin Disini langsung ada Imperial Justice Dan One Tertikna juga disana Malina Bliss dikeluarkan Flameshoot Miss Dan Casey still survive Di arah toplay Dapetin Ini bitter Dari para pemain Tim Altar Ego Iya Setelah itu pun Mau coba ngelakuin sesuatu Reaksi Mystic Dari arah jauh Panjang sekali Dan menumbangkan Sally Boy Dan juga Hermi Terlalu dalam Evo's Legend Mereka berhasil Mendefense Base 2 ratenya Dan walaupun Kehilangan satu ini Bitor Dari top lane But at least Napa segar Untuk Evo's Legend Ya sebenernya Mereka bisa bernafas Sampai Bapak Lord Yang terhormat Akan hadir Untuk pertama kalinya Di game yang kedua Tapi Balik lagi Disitu udah ada Standby 3 orang Dari tim Evo's Legends Udah ada Bajan Udah ada Reaksi Dan juga Udah ada Oh ada Boots Yang udah standby Karena Kita tau Pemain tim Alter Ego Bakal coba untuk Ngamanin Lordnya Sedangkan di arah bottom lane Bakal ada One by one situation One fight Tapi ternyata One benar-benar Pintar Dia tidak mau Memaksakan keadaan Karena tidak cukup Kuat untuk Menghadapi seorang Fighter Iya Permasalahannya lagi Untuk Evo's Legends Itu banyak banget Hal yang Harus mereka taker Seperti ini One sudah berada di arah Mid lane Berhadapan dengan Cassius Untung saja dia berhasil Untung meluarkan Tempel Soblet nya Terlebih dahulu Ada Sally Boy Di lini belakang Falling Starmon Sudah gak ada Tapi Alter Ego masih Percaya diri Untuk Mengusir Pemain dari Evo's Legends Karena Semuanya Sama-sama Kehilangan Dari Resource skill nya Tapi perbedaannya Alter Ego mereka punya Level yang lebih tinggi Item yang lebih tinggi Ya sebenernya Bangal ditambah lagi Duit yang cukup Wow Berkena satu buah Habis Orang langsung Ia langsung Turun dari tembok Di sana Terlihat pergerakan Dari seorang Watt Tapi ternyata Lordnya bakal coba Dicancel Bakal commit Cardified Bajar Gak bisa kemana-mana lagi Gak boleh pulang Masih mencoba Dipasah oleh Para pemain dari Team Alter Ego Di sana Udah pada mundur Evo's Legends Bener-bener Kesulitan untuk Mencoba untuk nge-defense Buff-buff mereka Dan juga Lord Mereka yang mungkin Akan diamankan Balik Team Alter Ego Iya Itu meruah Tuan rumah kita Ini Deskret move juga Dari Watt Mencari celah Untuk mencuri Lord yang dimiliki Oleh Alter Ego Tapi sepertinya Akan gagal Karena Lord itu cepat Meltdown Di si Di tangan Alter Ego Ya sebenernya Langsung aja Imperial Justice Untungnya tidak tertangkap Seorang Bajan Karena kehilangan Seorang Bajan Ini bakal sulit banget Ketika menahan Lord yang datang Dan Alter Ego Hampir saja Bisa Dicolong tadi Buffnya oleh seorang One Sedangkan itu di arah top lane Minion Bebas banget Jalannya Bajan masih berada di garis depan Kali ini Bajan juga cukup kesulitan Tidak terlalu Tanky Dan juga Galaupun Bajan bisa nahan semua damage Gak ada follow up Dari para pemain Tim Evo's lainnya Iya Karena dari Evo's Legends pun Mereka gak ada Pure Tank pula Yang bisa menahan Sedikit damage di depan Itu hanyalah Bats Dan Bajan sedikit Jadi Bajan Bats Bajan Bats Bajan Bats BB ya BB sama RR disitu ya BB RRW Iya BB RRW Setelah itu Lihat Di arah top lane Masih mencoba berhasil Diamankan Meskipun Di arah bottom Juga udah mulai perlahan Datang Casio sudah berada di garis depan Kali ini Bakal coba untuk melakukan Keliri Minion Maunzi bakal coba Motong dari tengah Karena Maunzi juga Masih mau lebih Karmilanya terkena Tapi gak di follow up oleh Seorang Leo Morby Karena kalau dipaksakan Bakal bisa hilang Leo Morby nya Iya Tapi Pauling Tarman Ke arah belakang Bats pun Langsung tumbang Gak bisa kabur dari Kematian dan alter ego Menyapu Terus-terusan Dari awal Sampai One nya juga Kita lihat Gak punya buff Sampai akhir Game ini berakhir Dan disitu Tandanya Alter ego Sudah memperhatikan Tapi memang Di sisi Offline nya Boots nih Gak dikasih main sama sekali Sama para pemain Lihat rotasinya aja Rotas Aku bingungnya Ini hyper carry meta Tapi dari tim Evose Legend Mereka gagal untuk Membikin One Jadi Tajir Melinga kedua Tentu Akan lebih Afdol Kalau Sampai jumpa Terima kasih.